Hai 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 sahabat di AXP, udah lama nih gak nampilin yang baru-baru. Lagi-lagi di Bandung nih sahabat di AXP, akhir-akhir ini Bandung kerap viral dengan wisata-wisatanya. Apalagi dengan daerah Pangalengan, tiap bulannya selalu ada aja yang bikin heboh nih. Jika ingin merasakan suasana yang berbeda di liburan kali ini, ada camping kron baru dekat sungai. Yang memberikan sensasi sejuk dengan pemandangan yang asri. Tentunya berada di atas perwukitan yang menghadap langsung hutan pinus. Tapi sebelum Bromin review lebih lanjut, Jok atuh bagi yang belum like, like dulu dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Supaya tidak ketinggalan karena Bromin memperkenalkan destinasi wisata Indonesia di mata dunia. Bromin bersama tim channel AXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. Salah satunya camping kron Palayangan Hill, Pangalengan, Bandung. Udah, hayuk kita cekidot reviewnya. Selama perjalanan Bromin dari Purwakarta menghabiskan waktu kurang lebih 3 jam perjalanan. Ada 2 rute yang bisa sahabat di AXP lewati, rute Cui Day dan juga Pangalengan. Kalau Bromin sih, kali ini menggunakan rute Cui Day lho. Nah, selama perjalanan Bromin diseguhkan dengan hamparan kebun teh yang begitu hijau. Nah, Bromin saranin lewat sini kalau pas siang aja. Kalau dari sore menuju malam, Bromin kurang rekomendasiin. Karena melewati hutan dan lebih baik lewat rute pengalengan. Nah, ketika sampai di lokasi. Sahabat di AXP bisa menyimpan kendaraan di area parkir yang sudah disediakan oleh swadaya setempat. Tentunya luas dan juga aman kok. Bromin tak lama dari penyimpanan kendaraan. Tentu ada pelayanan jemputan lho sama Palayangan Hill. Jadi seneng banget deh, gak usah bingung menuju lokasi camp. Oh iya sahabat di AXP, Palayangan Hill ini berada masih di kawasan wisata camping ground Sungai Palayangan. Tempatnya di kampung Singgur, desa Pulau Sari, kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Bromin juga sebelumnya pernah lho mengunjungi wisata tersebut. Seperti Muara Rahong, Kabin Siklusuri, dan juga masih banyak yang lainnya. Palayangan Hill merupakan salah satu dari sekian camping ground yang memiliki pemandangan asri dan menyenangkan. Palayangan Hill juga rupanya baru aja diresmikan tiga minggu yang lalu lho sahabat di AXP. Masih anget banget kan? Bila ingin menikmati liburan dengan pemandangan yang indah serta sejuk udara khas Jawa Barat. Tempat ini adalah pilihan yang tepat. Buruan dah sekarang juga masukin di listnya sahabat di AXP sebelum Bromin lanjut nih. Udah ya? Udah, udah dimasukin ke dalam listnya sahabat di AXP belum? Nah, Pangalengan saat ini memang menjadi perhatian publik yang ingin melakukan camping di pinggir sungai. Lokasi yang luas di kawasan camping ground ini mendukung banyak kegiatan menarik untuk dilakukan. Cocok juga buat acara instansi, family gathering, dan juga masih banyak yang lainnya. Sahabat di AXP tentu bisa mengajak keluarga maupun rekan kerja untuk menikmati hari libur bersamanya. More information nih sebelum Bromin sepil harganya. Pasti penasaran kan? Nah, berdasarkan Bromin ketika mengunjungi tempat ini. Tentu dengan area yang cukup luas. Berjajarnya tenda-tenda di samping tebing yang memberikan view menarik. Yang menghadap langsung hutan pinus dan sungai pelayangan. Jadi bisa memilih tenda sesuai hati ya. Yang mana menurut sahabat di AXP cocok. Oh iya nih, sebelumnya Bromin sebil di awal. Tempat ini berbeda dengan yang lainnya. Dan ini menurut Bromin sih menjadi daya tarik utamanya lho. Areanya yang dekat sungai dan berada di atas bukit. Itulah menjadi alasan tempat ini dinamakan palayangan hill. Kalau diartikan nih, palayangan diambil dari nama sungai dan hill yaitu bukit. Wah tentu menarik banget nih sahabat di AXP. Nah, untuk tempat yang berada di belakang tenda bisa dijadikan juga kegiatan seru. Seperti membuat acara fun game ataupun yang lainnya. Udah dijamin deh keseruan dan kekompakan bakal terjadi di tempat ini. Ada lagi tempat buat nyantui nih sahabat di AXP. Sudah disediakan meja sama kursi. Sambil ngopi cerita sana sini. Dibarangi sunset sore hari dipadukan suara sungai yang begitu tenang. Udah lah, stres mah hilang. Eks, inget jangan sampai aja gibahin orang. Udah-udah, sekarang waktunya sepil harganya nih sahabat di AXP. Cukup siapkan 550 ribu rupiah pertendanya loh. Dengan kapasitas 4 orang yang sudah termasuk 4 sleeping bag. 4 kasur berserta bantal, 4 barbecue, meja mini, stop kontak, lampu penarangan, 1 kali kayu bakar untuk api unggun, dan juga perisarapan pagi untuk 4 orang. Nah, di luar itu sahabat di AXP tinggal hubungi pengelola dan akan ada biaya tambahan. Buruan deh sahabat di AXP. Coba yang keseruan kayak Bromin. Mumpung masih promo loh. Udah itu mah, Bromin santai-santai aja. Keliling area camping atau diem-diem di tenda sambil nunggu malam tiba. Nah, ini dia sahabat di AXP, suasana malam hari di Palayangan Hill. Suasananya hangat banget, ditambah lampu-lampu kuning yang menghiasi area camping. Oh iya nih, biasanya aktivitas pada malam hari yang bisa dilakukan seperti menyalakan api unggun, barbekuan, makan malam sambil karaoke bersama rombongan. Nah, kira-kira sahabat di AXP mau ngapain aja? Kasih tau Bromin ya di kolom komentar. Nah, ada lagi nih keseruan yang gak disangka-sangka. Ternyata pengunjung yang berada samping tenda Bromin sedang merayakan hari ulang tahun anaknya. Nah, Bromin dengan tidak ada rasa tau malu, ikut berapat buat abadikan momen tersebut deh sahabat di AXP. Tentang kuenya, kocok kuenya, kocok kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tak lama kemudian, ada yang nyamperin ke tenda kita, sahabat di AXP. Hehehe, kenal. Wah, makasih ya. Aduh, yang ulang tahun semoga panjang umur ya, Dea. Sehat selalu. Hehehe. Aduh, baik banget nih dikasih nih. Dari kangerang. Dari kangerang kangerang. Kan ada perangatan juga. Hehehe. Ya, lanjut ya. Wah, makasih banyak banget kuenya. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan selalu berbakti kepada orang tua. Pokoknya, sukses selalu ya. Amin. Nah, sekilas malam hari ini seperti itu deh sahabat di AXP. Waktu Bromin dan tim istirahat. Stay tune buat pagi hari. A few moments later. Waduh, nikmat mana lagi di pagi hari dengan suasana seperti ini, cowok? Mau kasih tahu nih aktivitas seru pagi hari? Melakukan senam kecil sambil menghirup udara sejuk boleh tuh? Nah, tentu usahain nih sahabat di AXP di pagi hari olahraga ya. Minimal peregangan selama 10 menit deh agar kebugaran tetap menjaga. Oh iya, bukan berarti berada di atas bukit yang hanya bisa melihat aliran sunganya saja. Bromin penasaran untuk ke bawah dan merasakan air dingin sambil melihat rombongan yang sedang repting. Coba lihat deh keseruan serta tawa mereka pasti bisa menarik rasa penasaran untuk sahabat di AXP mencobanya. Tentu. Kalau kesini jangan lewatin deh wahana seru dan menantang. Repting udah jadi kewajiban untuk dicoba. Selagi sahabat di AXP berkemah di palayangan hill loh. Nah, kapan lagi bisa bermain air bersama rombongan sambil memacu adrenalin. Tak perlu khawatir juga. Bila sahabat di AXP baru pertama kali mencoba olahraga menantang ini. Karena nanti akan didampingi oleh pemandu repting. Serta sahabat di AXP juga mendapatkan pelampung. Yang nantinya berguna menjaga keamanan saat berarum ceram loh sahabat di AXP. Nggak perlu bingung kemana harus mendaftar atau menyewa peralatan arum jeram. Sahabat di AXP dapat langsung memesan paket repting di palayangan hill. Tentunya budget menarik juga loh. Aman di kantongnya sahabat di AXP. Oh iya, bromien hampir lupa. Bagi yang kesini membawa kendaraan roda 2 bisa dimasukkan ke lokasi camp area ya sahabat di AXP. Hanya saja buat kendaraan roda 4 diparkirkan di area depan. Disini juga sudah disediakan toilet dengan 4 kamar mandi dan juga beserta water heater. Nah jadi aman yang nggak mau kedinginan untuk mandi sehabis repting atau lainnya sahabat di AXP. Di lantai 2-nya terdapat musola beserta sarung dan juga mukena sudah disediakan oleh pihak pengelola nih. Nah itu dia sahabat di AXP. Review singkat dan juga pengalaman bromien kali ini. Liburan nanti kesini juga ya. Tentunya semua review bromien kali ini baik tentang harga dan juga ketentuannya sewaktu-waktu mungkin saja bisa berubah. Jadi pastiin sahabat di AXP cek and recek dulu ke set atau kontak personnya. Info detailnya seperti biasa bromien cantumin di kolom deskripsi ya. Lalu bantu support bromien juga dengan cara like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena bromien bersama tim channel AXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di dunia antara. Dan tentunya akan upload setiap harinya loh. See you in the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.